Halo, selamat datang kembali di Cosmax Indonesia YouTube Channel. Di awal tahun ini, kira-kira kita akan membahas apa ya? Penasaran gak sih? Well, stay tune! Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa jumlah beauty lokal brand di Indonesia semakin meningkat. Melihat kondisi tersebut, Cosmax Indonesia sebagai top beauty manufacturer yang telah bekerja sama dengan berbagai lokal beauty berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri kecantikan lokal di Indonesia dengan memperluas kemampuan perusahaan dalam mewadahi pelaku merek lokal di Indonesia ke depannya. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Cosmax, salah satunya adalah bekerja sama dengan beauty reporter lokal dan luar negeri. Beauty reporter tersebut telah tersebar di berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua, serta Singapura dan Malaysia. Jadi, selain market research yang biasa dilakukan oleh tim strategic marketing, Cosmax Indonesia bekerja sama dengan beauty reporter ini untuk membantu melakukan riset pasar, menganalisa tren lokal, dan mengobservasi perilaku konsumen secara langsung terhadap beauty produk dan tren di setiap daerah mereka. Sehingga, dari hal tersebut dapat memperkaya data beauty trend di Indonesia. Dengan mempelajarinya, tim Cosmax Indonesia dapat secara maksimal mendukung lokal beauty brand saat develop sebuah produk. Dalam dukungan terhadap lokal beauty brand, Cosmax Indonesia juga selalu berusaha dapat menginformasikan dan mengedukasi produk, ingredients di up-to-date beauty trend kepada para beauty brand dan juga konsumen di Indonesia melalui berbagai media, baik secara digital maupun dengan para media lokal. Seperti contohnya, di akhir tahun telah berkolaborasi dengan Face2Fit dalam menyampaikan beauty trend di 2022. Dengan begitu, para lokal beauty brand dapat mengadaptasi tren tersebut dalam membuat produk kecantikan di tahun ini. Tidak hanya dalam memahami dan mengkomunikasikan beauty trend, Cosmax Indonesia juga memperhatikan kualitas ingredients. Selain menggunakan raw material ingredients dari Korea, Cosmax Indonesia telah bekerja sama dengan tim riset sekolah farmasi ITB untuk melakukan rangkaian penelitian bersama. Penelitian ini dilakukan pada material kosmetik berbahan dasar tanaman asli Indonesia yang nantinya produk tersebut akan diperkenalkan ke penjuru dunia dan diinovasi dengan teknologi Korea. Lalu, dalam mendukung industri kecantikan di Indonesia agar dapat terus tumbuh, baru-baru ini Cosmax Indonesia menjalin kerjasama dengan HypeFast, pelopor house of e-commerce, native brand yang tersebar di Asia Tenggara. HypeFast sendiri berencana akan berinvestasi kepada 15 merek lokal pada industri kesehatan dan kecantikan dengan bentuk dukungan pendanaan kapital hingga Rp50 miliar per brand. Selain pendanaan, ekosistem yang dibangun oleh HypeFast dalam bentuk R&D, pengembangan produk, channel distribusi operasional retail, pemasaran serta pemanfaatan teknologi, juga dapat membantu meningkatkan performa brand. Dengan menggabungkan kekuatan yang dimiliki HypeFast dan Cosmax Indonesia, kerjasama ini diakini mampu memperkuat dan mendorong pertumbuhan lokal beauty brand. Well, dengan seluruh aktiviti yang telah dilakukan oleh Cosmax Indonesia terhadap lokal beauty brand, diharapkan menambah kesempatan bagi para lokal beauty brand untuk terus berkembang serta memiliki kualitas produk yang semakin mampu bersaing dengan produk kecantikan di dunia. So, that's it for this video. We say thank you, see you, and bye-bye!